Oke, yoyolah gue, di video kali ini aku mau ngebahas kapal-kapal dari event Aurora Noctis Event ini tuh isinya kapal-kapal dari HMS atau Royal Navy Dan sekarang event ini jadi permanent Tapi sebelum permanent, kapal-kapalnya ini dapet retap Dan disini aku mau ngebahas kapal-kapal di banner ini Apakah kapalnya bagus atau cuma jadi koleksi? Kapal-kapal tersebut di antara lain ada Hue, Perseus, Hermion, Eagle, Icarus, dan Valiant Video ini follow-up iniku sendiri, jadi kalau ada pendapat lain bisa ditulis aja di komen Dan jangan jadikan video ini sebagai acuan gaca kalian Kalau kalian suka sama desain kapalnya atau kalian ngesim sama kapalnya, ya gaca aja Walaupun kapal itu kurang di sisi meta, tapi kalau kalian suka ya gaca aja Kan waifu sama dengan meta Dan juga Azuline ini adalah game pekoleksi kapal Kalau di skip gitu sebenarnya agak sayang Apalagi sekarang lagi retap dan mau permanent Kalau udah permanent kan gak bakal dapet retap lagi Tapi ya, pilihan gaca atau gaknya tetap ada di tangan kalian Oke, untuk kapal pertama ada HMS Hue Hue ini adalah kapal SR bertipu BB atau Battleship dari Royal Navy Bisa didapetin di banner event Aurora Noctis dan nanti bakal masuk permanent di banner heavy Dengan waktu buildnya itu 4 jam 60 menit Hue ini punya skill berry yang aktif setiap 15 detik Berek ini target musuh secara random Dan di saat bersamaan, bakal ningatin stat reload sama akurasi sebesar 20% ke semua kapal BB, BC, dan BBV di fleet selama 8 detik Buff ini tuh bagus banget Karena reload sama akurasi itu diputuhin banget buat BB Biar tembakan makin cepet Dan serangannya itu anti-miss Hue bakal jadi support yang bagus buat fleet BB kalian Untuk kit yang lain Hue ini dapet peningkatan firepower sama reload sebesar 15% Yap, makin megacor Terus jika Hue ini dibarengin sama kapal KGV kelas, Monarch, atau 2 kapal dari Royal Navy Hue ini bakal dapet peningkatan firepower lagi sebesar 12% Dan juga anti-air sebesar 12% Yap, overall Hue ini bagus banget Terutama dia bisa nge-tuff kapal BB Jadi kesempatan akhir, yap, liownya worth Oke next, ada HMS Perseus Perseus ini adalah kapal SR Bertipe JVL atau Light Aircraft Carrier Dari Royal Navy Bisa kalian dapetin di banner event Aurora Noctis Dan nanti bakal masuk permainan di banner spesial Dengan waktu buildnya itu 2 jam 30 menit Kapal ini tuh terlalu overpower untuk seukuran kapal SR Beliau ini punya 2 perlode airstrike Yang membuat beliau ini bisa ngeluncurin airstrike-nya 2 kali di oil battle Waduh Tapi minusnya loading airstrike-nya Perseus ini jadi lama Efek selanjutnya lebih waduh lagi Setiap kali Perseus ngeluncurin airstrike Perseus ini bisa nge-heal vanguard sebesar 7% Dan main fleet sebesar 3,5% Hadeh, yap, dia ini bisa nge-heal Dan heal ini bagus banget Karena heal ini mencangkau 2 bagian fleet Dan juga jangan lupa bahwa Perseus ini punya 2 perlode Yang artinya heal ini bisa double efeknya Hadeh, ini masih skill 1 loh Untuk skill keduanya, bakal ngeluarin pesawat random setiap 12 detik Ya ini lumayan apalagi aktif setiap 12 detik Rasanya kayak nge-spam pesawat Untuk skill ketiganya Nge-heal lagi coy, anjir Maruka amat tingkapal Setiap 20 detik, Perseus bakal nge-heal semua kapal di fleet sebesar 1% Walaupun cuma 1%, tapi tetap lumayan apalagi yang kena itu 1 fleet Jadi semua kapal di fleet itu bakal dapet heal ini Lalu efek selanjutnya Nge-heal lagi coy Anjir deh lah Heal ini tuh tambah gila lagi Ya gak gila juga sih, lebih ke unik Karena bisa nge-heal fleet line Ini namanya CrossFit Heal Heal ini target kapal vanguard di fleet line Dan bakal di heal sebesar 3% Oke, jadi ya sudah jelas bahwa beliau ini terlalu bagus dan wajib kalian gaca Dan tentu saja kesempatan akhir beliau ini worth Oke next, ada HMS Hermione Hermione ini adalah kapal laser Bertipal CL atau light cruiser dari Royal Navy Bisa kalian dapetin di banner event aurora noctis Dan bakal masuk permanen di banner light Dengan waktu buildnya itu 55 menit Bisa juga kalian dapetin lewat drop map B3 dan D3 event aurora noctis Dan juga bisa dapet kapalnya Kalau udah main D3 event aurora noctis sampai 60 kali Di world archive Hermione ini punya skill berik yang aktif setiap 15 detik Dan bakal aktif lagi kalau di depan itu gak ada musuh Dan juga Hermione ini bisa ngebuff dirinya Dengan penambahan stat firepower, torpedo, anti air, dan reload sebesar 20% Ini buffnya bagus banget Udah lengkap dan personalnya juga gede Bisa ngebantu ngasih damage ke musuh dan ngelawan pesawat musuh Apalagi anti airnya Hermione ini Mendekati 400an Yang bisa dibilang cukup tinggi Jadi bagus-bagus aja buat kalian yang bawa ke map 12 dan 13 Tapi pengaktifan buff ini ada syaratnya Hermione ini harus berada di tengah vanggert Atau belakang vanggert Dan gak boleh berada di depan vanggert Jadi ya penempatan Hermione ini gak boleh ngasel Tapi ya CL itu biasanya berada di dua tempat ini Dan jarang berada di depan Untuk next effect bakal nambah damage dia sebesar 8% Jika Hermione ini diparingin sama kapal Royal Navy yang lain minimal 1 Yup ya damagenya ini makin gacor Jadi keseluruhan akhir Yup beliau ini work Oke next ada HMS Eagle Eagle ini adalah kapal elite Bertipa CV atau aircraft carrier dari Royal Navy Bisa kalian dapetin dari banner event Aurora Nautis Dan bakal masuk permainan di banner spesial Dengan waktu buildnya itu 2 jam Beliau ini unik karena dia bisa memakai CL gun di slot ketiganya Padahal dia itu kan kapal CV yang normalnya cuma bisa memakai pesawat Tapi Eagle ini bisa memakai CL gun juga Yang artinya juga dia punya stat firepower sama AV Untuk skillnya Jika Eagle ini memakai CL gun Efesien si slotnya itu bakal nambah 45% Jarak tembakan bertambah 80% Dan setiap 24 detik bakal nembak berik Lalu jika dipakain dive bomber atau pesawat gitulah Loading yang strike pertama beliau ini bakal dipercepat Sebesar 50% Atau waktu loadingnya itu dipotong setengah Jadi ya makin cepet Dan untuk mending mana Kayaknya sih mending pake CL gun ya Karena lebih konsisten efeknya Daripada pake pesawat yang efeknya cuma berpengaruh di airstrike pertama Untuk kit yang lain Eee Saat digalir ini ngeluncurin airstrike Bagal ngeluncurin pesawat tambahan Ya normal lah ya Beliau ini unik Tapi cuman unik Dan kayaknya gak ngasih value yang berdampak Jadi keseluruhan akhir Beliau ini cuman jadi koleksi Oke next ada HMS Icarus Icarus ini adalah kapal elite Bertipe Diddy atau Destroyer Dari Royal Navy Karena sekarang sudah permanent Jadi bisa kalian dapetin di marriage shop Icarus ini punya skill berk yang aktif di 5 detik setelah mulai battle Dan juga aktif setiap 30 detik Berk ini gacha Punya kesempatan 70% untuk aktif Ya skill ini biasa aja sih Aktifnya lama Ditambah juga berknya gacha Untuk skill lain Dia all battle dan setiap 20 detik Icarus ini bisa ngurangi damage yang dia terima dari serangan torpedo musuh Ya skill ini juga biasa aja Soalnya cuman defensive ke torpedo musuh aja Efek selanjutnya Itu bakal ngubah serangan torpedo Icarus ini jadi lurus Yang awalnya itu nyeber Oke jadi Icarus ini gak ada yang spesial Ya jadi biasa pada umumnya lah Jadi kesimpulan air Yap beliau ini cuman jadi Koleksi Yang terakhir ada HMS Valiant Valiant ini adalah kapal elite Bertipe BB atau Battleship Dari Royal Navy Bisa didapetin dari banner event Aurora Naktis Dan bakal masuk permanen di banner Yvi Dengan waktu buildnya itu 4 jam 10 menit Valiant ini punya skill berk Yang bisa ngasih armor break ke musuh yang keterkena Musuh yang kena armor breaknya Valiant ini Beton terima 8% damage lebih besar Berk ini bagus karena bisa ngasih armor break Cuman pengaktifan berk ini sedikit meresahkan Karena berk ini aktif setelah 10 detik Valiant ini nimbak main gunnya Jadi ya gak susah buat disinkron sama serangan kapal BB yang lain Untuk skillnya selanjutnya Juga skill berk Berk ini aktif setelah main gun ditembakkan Tapi berk ini gacha 50% Jadi bisa aja berk ini gak aktif Oke jadi Valiant ini ya BB biasa aja Jadi kesempatan akhir Yap beli ini cuman jadi Koreksi Oke down Overall banner ini bagus-bagus Terutama untuk kapal Acernya Dan tentu saja MVP disini adalah Perseus Healer yang sangat bagus Dan masih nangkering di tier atas Bagi kalian yang belum dapetin beliau Saranku dapetin dulu Mumpung ada retak Oke segitu aja video kali ini Kalau mau nambahin suatu atau ada pertanyaan Bisa tulis saya di komen Makasih udah nonton Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax